Ya, Pak Mirsana kembali bersama kami dan di studio saat ini juga telah hadir salah satu pengusaha Metro Mini. Ada Bang Asas Tigor Nainggolan. Selamat siang Bang Tigor. Selamat siang, Mbak. Oke, saya ke Pak Akbar dulu, Pak. Pertanyaan tadi saya, bahwa apakah manajemen Transjakarta sendiri mampu untuk menghandle lagi jenis angkutan darat lainnya? Ya, saya pikir mampu ya. Karena saat ini Transjakarta Baswi itu kelembaganya sudah berubah. Yang tadinya dia sebagai institusi pemerintah, sekarang telah menjadi BUMD. Jadi namanya PT Transportasi Jakarta. Tetapi kan lebih banyak lagi yang harus diperhatikan gitu bagaimana pelayanannya, kemudian juga banyak yang harus diawasi. Ya, artinya gini, sebagai PT dia lebih fleksibel, lebih mudah untuk mengembangkan struktur organisasinya. Bisa saja nanti dia membuat divisi khusus, Baswi, bis besar. Ada divisi khusus untuk mengurusi angkutan yang medium ini gitu ya kan. Dan sebagai PT sangat mudah gitu merekrut tenaga-tenaga profesional untuk menangani ini. Baik, kita nanti, eh kita sekarang akan tanya ke Bang Tigger. Bang Tigger, kalau melihat rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menggabungkan satu manajemen seperti itu antara Transjakarta dengan angkutan darat seperti BIS, Metro Mini dan lainnya. Iya, jadi memang gagasan ini sebetulnya sudah lama ya Pak Akbar ya. Sudah lama gitu ya, sudah sejak 2011. Ini coba digagas. Karena dalam Undang-Undang nomor 22 itu kan 22 tahun 2009 tentang angkutan jalan, transportasi angkutan jalan. Itu dikatakan bahwa pemerintah punya kewajiban menyediakan angkutan umum yang aman, nyaman dan terjangkau. Itu dulu, itu payungnya jelas. Artinya pemerintah yang punya kewajiban, tapi bukan berarti harus pemerintah yang menjadi operatornya. Ya, jadi pemerintah bisa saja bekerjasama dengan swasta untuk menyediakan layanan angkutan umum tadi gitu. Nah, saya pikir dengan model ini, ini jadi bagian, turunan gitu ya, menerjemahkan kewajiban yang dimandatkan oleh Undang-Undang Angkutan Jalan tadi gitu ya. Membentuk sebuah manajemen baru ya, bagi merangkul angkutan umum non Transjakarta gitu ya. Metromini, Kopajam, Mikrolet, Mayasari Bakti, PPD, by the service gitu. Saya pikir ini bisa gitu, jadi bisa bagus. Karena memang kami sebagai operator itu kan banyak persoalan yang harus ditanggung. Padahal kami ini kan bagian dari membantu kewajiban pemerintah. Kata-kata bahwa sebenarnya dengan penggabungan ini bagi para pengusaha, taruh lah pengusaha metromini seperti itu membantu untuk meringankan beban. Ya, tapi juga lihat dulu persoalannya, modelnya seperti apa. Nah, misalnya gini, kami punya persoalan misalnya tarif yang terlampau murah. Ya, terlalu juga persoalan kepastian penumpang. Lalu persoalan bagaimana bisa meremajakan bus. Lalu bagaimana dengan trayek yang sudah terlampau tua sekarang ini. Nah, kalau ini bisa dipecahkan, ini model bisnisnya memecahkan masalah ini, dan menghidupkan kembali, menggairahkan kembali bisnis angkutan umum di Jakarta, menurut saya itu bagus. Konsepnya harusnya ke sana. Kenapa ke sana? Karena kan tadi, kami ini kan bagian yang membantu pemerintah menyediakan angkutan umum yang aman-nyaman terjangkau tadi, sesuai dengan mandatnya Undang-Undang No. 22 tahun 2009. Nah, jadi konsepnya ke sana. Saya setuju, sejak tahun 2011 sudah mengusulkan itu gitu loh. Bagaimana ini yang menjadi persoalannya operator, ini kan juga persoalannya pemerintah sebetulnya. Kalau angkutan umum yang jelek, yang dimaki-maki siapa? Gak bukan cuma saya, Pak Akbar juga kan yang dikritik gitu loh. Itu, itu loh. Jadi, berpikir dasarnya tadi gitu, menjembatannya tadi gitu loh. Nah, apalagi sekarang sudah dengan BUMD. Saya pikir tadi perdebatan dasar hukum gak ada masalah. Undang-Undang No. 22 jelas ada. Kedua, kan sudah swasta. Swasta bebas saja dia mau berkontrak dengan siapa kan? Kan itu udah urusan perdata nanti. Misalnya Pak Akbar mau berkontrak, bisnis to bisnis. Habis itu bisnis, gak ada masalah. Otomatis lebih menguntungkan gak sih? Hah? Lebih menguntungkan tidak? Ya tadi, kalau filosofi dasarnya, yuk kita pecahkan masalah empat ini paling tidak setelah di mapping. Masalahnya kan untuk memecahkan masalah empat tadi, taruhlah misalnya trayek seperti itu. Dan tarif itu sampai sekarang sudah bicara berkali-kali, tetapi susah sekali mencari titik. Enggak, saya pikir ini masalah kemauan. Konsep banyak. Mau tidak betul-betul yang membangun model bisnis ini. Jadi kalau misalnya persoalannya juga diambil alih, bukan diambil alih, dikerjakan juga oleh pemerintah melalui badan usahanya, no problem. Jadi resikonya sudah mulai berkurang buat kami. Buat saya gitu kan, gak ada persoalan. Asal nanti tinggal bagaimana berkontraknya itu lebih bagus. Baik, Mas Isul. Jadi memang pengalaman dari kota lain bahkan juga ada yang memang menyatukan antara layanan BRT dengan layanan angkutan umum reguler ya. Bahkan bukan hanya itu. Kalau memang nanti ke depannya ini akan dikelola secara utuh, satu kesatuan sistem, bukan hanya layanan angkutan umum, tapi sektor-sektor lain yang terkait transportasi, misalkan parkir di wilayah perkotaan. Itu nanti bisa terintegrasi. Karena apa? Karena penataan parkir juga akan berpengaruh terhadap kesuksesan angkutan umum. Ini perlu kita pandang secara komprehensif ya. Jadi sistem transportasi bukan hanya satu bagian-satu bagian, tetapi dia ada beberapa bagian yang sebenarnya bisa saling terintegrasi. Kesuksesan itu tidak hanya datang dari satu sisi, tetapi harus disupport oleh sistem-sistem yang lain. Sehingga tujuan utamanya meningkatkan animo masyarakat menggunakan angkutan umum adalah kan mengurangi kemacetan di wilayah perkotaan kan. Dengan banyaknya angkutan umum, diharapkan masyarakat tidak harus menggunakan kendaraan pribadinya menuju wilayah perkotaan tetapi dia bisa terlayani dengan angkutan umum yang benar-benar dapat diandalkan, reliable. Nah ini yang sebenarnya menjadi PR tujuan utama dari Pak Akbar. Saya pikir seperti itu. Baik. Tetapi kalau misalnya kita bicara tentang penyatuan ataupun juga kondisi angkutan umum yang ada di kota Jakarta, ini kan kita bicara tentang salah satu persoalannya yang datang dari habit sebenarnya. Sebenarnya, yaitu kebiasaan metem sebarangan, kemudian juga menaik turunkan penumpang, itu tidak di tempat yang seharusnya. Tidak masuk terminal. Nah itu semua, sudah bisa disebutkan semua oleh Bang Tigor. Nah kemudian pertanyaan adalah, apakah dengan penyatuan manajemen ini otomatis juga kebiasaan-kebiasaan, mungkin dalam tanda kuatnya bisa dikatakan nakal seperti itu, bisa dihilangkan? Ya, sebenarnya ini bukan sekedar penyatuan manajemen, tapi lebih kepada bahwa pemerintah mengambil tanggung jawab terhadap pelayanan angkutan umum. Jadi angkutan umum yang berjalan sekarang, yang non-busway, ini kan sekarang berjalan dengan rezim setoran. Rezim setoran artinya pengusaha angkutan itu memberikan target pendapatan kepada supir. Nah dengan rezim setoran ini, itulah yang kemudian timbul. Supir harus ngetep, karena dia harus mengumpulkan penumpang sebanyak-banyaknya. Atau dia harus kebut-kebutan untuk mendapatkan penumpang. Dan ini sesuatu yang logis dan tidak bisa dihilangkan selama rezim setoran masih berjalan. Nah pemerintah sekarang mengambil alih ini. Mengambil alih artinya, mengambil tanggung jawab ini, bahwa oke silahkan pengusaha angkutan mengoperasikan bisnya dengan kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah dengan menjalankan kualitas angkutan yang nantinya akan di set up oleh pemerintah, tentu ini perlu biaya besar, biaya operasional. Seluruh biaya operasional inilah yang nanti akan dibayar oleh pemerintah ke pengusaha angkutan. Jadi seluruh biaya bensinnya lah, gaji supir, bilang perlu nanti supir akan digaji minimal 5 juta gitu ya. Supirnya digaji, tentu biaya ini itulah yang akan ditanggung oleh pemerintah. Nah sistemnya sekarang sedang disusun. Jadi sebenarnya kalau ini jalan, ini menghilangkan masalah-masalah tadi. Oke kalau tadi saya bilang bisa saja supir digaji 5 juta, Bang Tigor langsung sumberingan seperti nanti kita akan. Semangat saya jadi supir ya. Lanjutkan di segmen berikutnya. Sekarang sudah ada soal. Baik, kita nanti akan berbicara tentang hal ini lagi. Pak Mirza, kami akan segera kembali. Jangan kemana-mana.